Unsur pospat ini sangat dibutuhkan untuk merangsang akar, pembesar batang dan juga pelebat buah sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Hari ini kita akan mengambil ini pupuk super pospat sahabat tani ya Yaitu sarang rayap sahabat ya Nah itu karung dan cangkul sudah kita siapkan sahabat ya Ini sebetulnya tadinya bekas kayu sahabat ya Kayu sengon Ini sudah dikrumuni rayap sekarang sahabat ya Kita mendekat sahabat supaya teman-teman melihatnya Nah sahabat itu ada bekas kayu sengon sahabat ya yang ditebang Dan sekarang sudah penuh dengan rayap sahabat Ini pupuk super pospat sahabat pengganti SP36 Oke sahabat kita langsung saja ke proses pengambilannya sahabat ya Oke sahabat sarang rayapnya sudah kita dapatkan Kita tinggal taburkan pada media tanam kita sahabat ya Sekarang kita tinggal aplikasikan sahabat ya Ini bisa langsung diaplikasikan pada tanaman sahabat ya Jangan khawatir ini aman Nah bagi teman-teman yang mungkin saja belum tahu sarang rayap seperti apa Seperti inilah sarang rayap sahabat ya Ini tinggi unsur pospat dan Armin sudah sering coba pada tanaman timun ya Waktu itu disini tanam timun dan kita aplikasikan sarang rayap ya pada timun batara Silahkan teman-teman cek aja di channel ini Timun batara sahabat ya Oke sahabat kita langsung aplikasikan ini pada media tanam ini sahabat ya Kita tinggal tabur-taburkan seperti ini sahabat Terima kasih telah menonton Ya sahabat kalau untuk yang ini kita tidak aplikasikan ya Karena ini khusus untuk tanaman tomat pul kunyit ya Kita akan amati aplikasi kunyit pada tanaman ini sahabat ya Nah kita langsung ke sini aja sahabat Dan tujuan kita menabur ini Supaya unsur pospatnya tetap tersedia di media tanam ini sahabat ya Karena unsur pospat ini sangat dibutuhkan tanaman sahabat ya Terutama untuk tanaman tomat sahabat ya Unsur pospat ini sangat dibutuhkan untuk merangsang akar pembesar batang dan juga pelebat buah sahabat ya Pembesar buah juga sahabat Makanya kalau teman-teman mau praktek silahkan ya Cari sarang rayap baik itu sarang rayap tanah ataupun sarang rayap kayu sahabat ya Kita tinggal tabur-taburkan di media tanam Ya rupanya banyak kutu kebul ini sahabat Nanti kita spray lagi sahabat Beginilah kalau kita bertani organik sahabat ya Kita harus siap menyiapkan bahan organik untuk tanaman sahabat ya Unsur pospat juga kita siapkan untuk setok nutrisi pospat pada tanaman kita sahabat ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang mulsa disini supaya itu anak-anak rayapnya tidak dimakan ayam ya Dan juga supaya mikroba yang ada pada media tanam ini terlindungi sahabat ya Oke sahabat kita akan contohkan untuk memasangkan untuk memasangkan mulsa organiknya Mulsa organiknya kita menggunakan ini akar paku-pakuan yang ada pada batang aren sahabat ya Ini kita akan menikmati ini akar paku-pakuan yang ada pada batang aren sahabat ya Saya akan menikmati ini akar paku-pakuan yang ada pada batang aren sahabat ya Saya akan menikmati ini akar paku-pakuan yang ada pada batang aren sahabat ya Saya akan menikmati ini akar paku-pakuan yang ada pada batang aren sahabat ya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Oke sahabat Tani seperti itu untuk video kali ini Ini untuk contoh saja untuk yang dua polybag ini Jadi nanti endingnya seperti ini kurang lebih sahabat ya Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan Admin akan lanjutkan dulu pemasangan mulsa organiknya Keseluruh tanaman ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Terima kasih telah menikmati